Angklung, ya musik yang pertama kali diciptakan oleh Ujongalena kini sudah cukup dikenal di mancanegara. Dan di SDSD, angklung ini cukup digemari. Kita ikuti laporan grup Papita Kid News berikut ini ya. Dengan tangan-tangan mungilnya, mereka merangkai nada dan lagu. Berbagai lagu mengalum dari alat musik bambu itu. Oh, ya angklung, alat musik yang satu ini kini sudah melanglang ke bernagai negara. Selamat sore teman-teman Papita. Saya, Safa Mela Herviam, akan memperlihatkan kegiatan ekstrakulikuler angklung. Kegiatan ekstrakulikuler angklung ini diikuti oleh siswa-siswi kelas 3, 4, dan 5. Mereka berlatih setiap hari selasa. Teman-teman masih ingin tahu bagaimana serunya kegiatan ekstrakulikuler angklung di SD dan Rikam. Tetap bersama saya, Safa Mela, untuk liputan selanjutnya. Paduan angklung di SD dari Rikam ini sendiri sudah berdiri sekitar tahun 2000 yang lalu. Itu dibuktikan dari jumlah peserta atau jumlah yang membukti ekstrakulikuler itu semakin banyak dari tahun per tahun. Popularitas angklung semakin terkenal, setelah utama saat Sang Ujo beberapa tahun lalu mengadakan konser di Amerika Serikat dan Kanada. Kita sebetulnya ada target untuk ekstrakulikuler itu sendiri, sekitar 40 sampai yang paling banyak 50. Dan sempat juga itu menjadi 60 orang. Dan cara penerimaannya, ada seleksi dulu. Anak ini punya bakat lain, maka kami menjalankan kepada ekstrakulikuler yang lain seperti itu. Sudah mengikuti tingkat kota, ya tingkat Jawa Barat mungkin. Yang pertama yang masih saya ingat yaitu romba angklung padang yang diadakan satu tahun sekali di oleh Kabuni Kupi Bandung atau keluarga besar Bumasulwani. Yang kedua di SESI, Alhamdulillah dapat cerah juga, itu Alhamdulillah. Dan yang lainnya. Kini, angklung juga sudah menjadi bagian di kegiatan DSD. Eskul angklung dibuka di beberapa sekolah. Salah satunya di SD Darul Hikam, Pendung. Dari tahun ke tahun, eskul ini semakin banyak peminatnya. Para siswa antusias mengikuti kegiatan ini dengan penuh keringan. Jadi, dengan jam yang sangat padat, maka anak-anak itu kegiatannya bukan hanya belajar di sekolah saja, melainkan mereka harus belajar. Ada yang les, kan? Les yang lain. Contohnya les bahasa Inggris, les matik lah, les inilah. Ada yang mengikuti dua eksos sekaligus. Ya, seperti inilah adanya. Kami mempunyai beberapa set sekitar ada, kurang lebih ada tiga set di sini. Yang dua set, yang satu set kami beli. Yang satu setnya lagi merupakan hadiah dari romba. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!